Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini saya mau mengebahas mengenai artis Jepang yang banyak membintangi film-film Jepang ataupun film Korea dan juga film Taiwan yaitu Mina Fuji atau juga dikenal dibalik ya Fuji Mina artis cantik yang satu ini jaminan akan membuat kalian jatuh cinta guys apa aja itu film terbaiknya tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like comment subscribe serta nyalain loncengnya supaya enggak ketinggalan video-video dari saya dan jangan lupa juga untuk follow Instagram nonton titik film titik yuk karena disini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada informasi mengenai film terbaru film terbaik dan semua hal mengenai artis langsung aja yang pertama ada human space time and human tahun 2018 film ini dikhususkan hanya bagi kalian yang udah cukup umur guys dan mungkin salah satu film Mina Fuji yang paling berani film ini mengisahkan mengenai beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda mereka ada di sebuah kapal perang dan disana mereka bersenang-senang nih guys mereka minum-minum mengkonsumsi obat dan melakukan cocok tanam nih guys sampai keesokan harinya ketika mereka bangun mereka mendapati sesuatu yang misterius dengan kapal mereka mereka pun mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi nah di film ini Mina Fuji sangat disukai oleh para pria yang ada di kapal itu nih guys bahkan ia beberapa kali melakukan adegan yang berani film yang kedua adalah film superhero dari Mina Fuji yaitu Joshi tahun 2014 seperti film Power Ranger ya guys tapi kali ini cewek-cewek dan dibawakan dengan unsur komedi-komedi yang ringan film ini menceritakan mengenai kelima wanita cantik dimana mereka dikumpulkan untuk menjadi pahlawan pembela kebenaran guys mereka dipilih dari asal-usul nama keluarganya akhirnya mereka pun mencoba membasmi para monster yang ada di muka bumi berbeda dengan film-film superhero seperti Power Rangers kali ini Joshi dibawakan dengan unsur parodi yang akan membuat kalian ngakak guys apalagi diperanin oleh wanita-wanita cantik dari Jepang ini ini dia Joshi tahun 2014 berikutnya ada film dari Korea yaitu my new sexy girl tahun 2016 menyusul kesuksesan film my sexy girl yang pertama yang diperanin oleh Cha Tae Hyun dan juga Jun Ji Hyun yang kedua ini mencoba untuk merap kesuksesan juga nih guys dan filmnya pun lumayan bikin ngakak tapi disini Fuji Mina atau Mina Fuji berperan sebagai pemeran pendukung aja guys karena pemeran utama wanitanya diperanin oleh aktris cantik yaitu Victoria filmnya sendiri jaminan bikin kalian ngakak dan baper guys mengambil genre komedi romantis film ini menceritakan mengenai seorang pria yang berusaha mendapatkan cinta sejatinya kemudian berikutnya ada monster tahun 2014 film bergenre science fiction thriller ini menceritakan mengenai seorang cowok yang mempunyai kemampuan hipnosis tetapi beberapa orang ternyata mampu menahan kekuatan hipnosis dari si pria ini akhirnya ia mencoba membunuh satu persatu orang-orang yang mampu menahan kekuatannya dan disini Fujimina berperan sebagai pemeran pendukung juga nih guys tapi kehadirannya tentu membuat daya tarik tersendiri dengan kecantikannya ini dia monster yang harus kalian tonton berikutnya bagi kalian yang suka dengan film yang hangat dan menyentuh hati maka kalian bisa nonton film drama yang satu ini yaitu where I belong tahun 2017 film ini menceritakan seorang pria yang yang kerjanya menodong para wanita dan wanita yang sudah tua suatu ketika ia melihat seorang nenek yang terluka ia pun membawa nenek tersebut ke rumahnya dan merawatnya kebaikan si nenek ini membuat pria ini lama-kelamaan berubah sifatnya film ini jaminan akan membuat kalian tersentuh hatinya guys apalagi dengan acting minafuji yang membuat kita terkesima dengan kecantikannya berikutnya ada the werewolf game tahun 2013 kalau kalian suka dengan film-film bergenre thriller yang mengusung tema game seperti squid game dan sebagainya maka kalian bisa nonton film yang satu ini film ini menceritakan seorang wanita SMA dimana ketika ia pulang ia diculik bersama dengan beberapa siswa dari sekolah yang lain mereka terbangun di sebuah tempat yang misterius dan harus memainkan game nih guys apabila mereka menang mereka akan mendapatkan hadiah tapi kalau kalah nyawa mereka taruhannya film dari Minafuji berikutnya ada Amor tahun 2015 film romantis sedih yang satu ini menceritakan seorang pria dimana ia harus merelakan kekasihnya untuk bisa pergi selama-lamanya nih guys karena kekasihnya menderita sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa bertahan lama di tengah kedukaannya ia bertemu dengan wanita lain dan hidup bersamanya mereka pun mencoba untuk bisa merajut cinta yang ada berikutnya ada film horror nih guys serem banget yaitu Kyofu tahun 2010 film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang menghilang secara misterius kemudian kekasihnya dan juga saudarinya serta seorang detektif berusaha mencari keberadaan wanita tersebut tapi kemudian mereka menemukan hal-hal menyeramkan nih guys film ini juga memiliki nama lain the sylvian experiment berikutnya ada omotenasi tahun 2018 film ini menceritakan seorang pria yang mewarisi perusahaan ayahnya yang bekerja dalam bidang konstruksi ia pun dikirim ke sebuah tempat untuk mengawasi renovasi hotel yang mereka beli di tempat tersebut ia berusaha untuk mendapatkan kembali mantan kekasihnya tetapi kemudian dia bertemu dengan seorang pemilik penginapan dan putrinya cintanya pun menjadi terbelah nih guys ini dia omotenasi berikutnya Minafuji sempat hadir di film Death Note yang berjudul light up the new world tahun 2016 dia berperan sebagai pemeran pendukung nih guys di film ini bagi kalian yang suka dengan film-film Jepang apalagi kalian yang suka dengan film fantasy pasti kalian enggak asing dengan film Death Note bisa kalian tonton ya guys karena saya yakin kalian banyak yang tidak menyadari kehadiran Fujimina di film yang satu ini berikutnya ada Simpsons tahun 2006 film yang satu ini bercerita mengenai beberapa wanita dengan olahraga kriket olahraga kriket pasti sangat asik ya bagi beberapa orang so bisa kalian tonton juga film Minafuji yang satu ini Oke itu dia guys film-film Minafuji atau yang juga dikenal sebagai Fujimina bulat-balik ya namanya dikenalnya yang bisa kalian tonton thank you banget udah nonton video ini sampai jumpa di video-video saya yang lain dan kalau kalian ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan thank you dan bye-bye